oh udah siap? siap ini kemana? panjar negara panjar negara waduh tuh diantri gubernurnya jawaban langsung tuh, lihat tuh selamat Monik jangan bangun, ulang kemana ibu? panjar negara pokoknya kembali ke Jatang Gayang nanti kalo sampe panjar negara gak usah ikut penggandaan uang ya kode 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 semuut kemudian cua dengan Bapak Ganjar Pratawal bisa hadir langsung di Kota Bandung berguna sain sekali ini panitia apa? peserta? ini peserta bapak Ganjar Pratawal waduh siap waduh siap ini kemana? panjar negara panjar negara semuanya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ganjar programnya ya ya hati-hati ya diantri gubernur tuh diantri gubernurnya jawaban langsung tuh, lihat tuh selamat kode terima kasih, terima kasih panjar negara oh panjang negara berbalik ke Jakang Gayang iya Pak berbiasa makan ibu tinggal di Bandung merantau Pak merantau, kerja apa? oh disini rejeki nya disinilah ya gapapa sama sama yang KMG kan baik-baik aja ibu sehat-sehat ulang lagi kapan? tanggal 29 insya Allah Pak oh 29, aman saya pengikut Bapak mau minta foto sama Pak Gajah yaudah yang foto aja oke terima kasih Pak sehat-sehat selamat ya iya Pak Rutan Kamil terima kasih banyak ya iya selamat-sehat selamat terima kasih banyak ah dari Bancar Negara hati-hati ya ini Bancar Negaranya mana? kelampok kelampok nanti kalau sampai Bancar Negara nggak usah ikut penggandaan uang ya terima kasih loh Pak iya dimana? tinggal yang Cilaco Pak Cilaco ya Pak ini semua Cilaco? Cilaco Pak ada Sidarja, Gandrung, Cipari, Kawan nganten Cilacap Pak kita sebelumnya kita lagi persiapan tol sampai Cilacap oh siap kita dukung Pak siap pengandaran banyak Cilacap iya siap Cilacap ya cilacap ya oleh-olehnya tahu Pak oleh-olehnya tahu Pak apa ya Pak tahu lanteng Pak tahu 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 lanteng Nge apa namanya oke hati-hati di jalan ya apa hati-hati kalau nanti capek istirahat kalau istirahat jangan nyampah siap pak, siap oke jangan kesehatan ya pak kalau nanti istirahat yang penting selamat amin selalu ngikutin ayo, ayo, ambil jalan, ayo ambil jalan mas sepuluh ini sepuluh ini masih 20.000 banyak juga ya pak ayo, ambil jalan mas banyak juga ya pak ini pak ini, sepuluh masih ada ayo ayo Terima kasih. 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 kelihatannya sehat-sehat, kita senang, tapi saya pesankan hati-hati di jalan, seperti lagunya Tulus itu, hati-hati di jalan. Kita pesankan agar mereka nggak usah nebut, kalau supirnya lelah, sudah istirahat, kalau jangan dijolek, jangan nyampah, semuanya begitu, ya mudah-mudahan semuanya selamat lah, karena ngeliat wajahnya itu ceria. Cukup banyak saya, baru tahu dari teman-teman Pak Guyuban, ternyata masyarakat yang di sini cukup banyak gitu. Ya mungkin setelah Pak Guyuban, ada kelompok Pak Guyuban Jawa Tengah Pusat di Jakarta, di Bandung, mereka mendaftar makin hari makin banyak gitu. Dan sekarang mereka sudah mulai berjaring dengan yang di luar Jawa, ya, yang di Sumatera seperti yang di, apa namanya, Sumatera Utara, terus kemudian di Palembang, di Lampung, Puja Kusuman, lalu itu, mereka sudah berjaring ternyata banyak sekali, banyak sekali. Bahkan beberapa di antaranya, Pak Guyuban-Pak Guyuban ini juga berjaring sampai ke Suriname. Sampai ke Suriname, jadi kalau ngobrol-ngobrol di antara mereka bisa tiktokan lah dengan mereka. Cukup banyak dan ini kali kedua ya, kita mutik dari Bandung gitu ya, karena ternyata banyak dan makin banyak permintaannya sih tadi. Pembelan depan tambahin. Di dominasi daerah mana Pak? Komplet ini ya, mana Soekarjo? Kenapa Soekarjo dan Cilacap? Kenapa Soekarjo? Saya nggak tahu itu, nanti saya akan cek sejarahnya. Mungkin banyak jual jamu, banyak jual basuh, sama Cilacap. Kedua Cilacap ya? Mungkin Cilacap karena banyak Cinya kali ini. Karena kan Cilacap Barat sama bersebaikian Barat kan berbahasa Sunda juga ya, Rizyata. Jadi di Jawa Tengah punya daerah yang berbahasa Sunda. Maka waktu sekolah dulu saya, guru-guru maksud saya, saya sampaikan, Pak Ganjar ini suruh bahasa Jawa, tapi kan di sini bahasa Sunda. Oh, harus pakai bahasa Sunda. Jadi biar dia punya bahasa ibunya. Gitu, bro. Terima kasih ya. Infrastrukturnya sedang dikebut ya, tapi kalau yang wilayah Pantura, dari sisi prosentase memang kita paling rendah dibanding jatar dan jatimin. Saya kira tertinggi untuk wilayah Pantura itu yang jalannya bagus gitu, itu jatah. Terus kemudian jatim kita agak ter-shock-shock kemarin. Maka Pak Menteri PUPR, karena wilayahnya kementerian, kemarin dikebut sama Pak Menteri PUPR. Sayang dua tahun kemarin kita nggak bisa optimal ya, karena dipakai anggarannya untuk ke pandemi. Ya, Alhamdulillah mulai tahun ini dikejar, mulai selesai, hamil 10 kemarin kita kejar-kejaran untuk bisa dilakukan percepatan. Alhamdulillah sih, tapi beberapa ruas yang belum selesai kemarin ditangani Pak Menteri PUPRnya sementara. Cuman saya minta untuk yang jalan provinsi dan kabupaten, karena itu jalan yang terhukum, kita minta untuk provinsi dan kabupaten jemput bola, mesti diperbaiki juga. Terima kasih ya, supaya ya.